Minta doa jodoh tiap tahun, Raffi Ahmad ledek Syahrini. Hampir tiap tahun Syahrini minta doa soal jodoh. Selalu minta doa tapi tak kunjung menikah. Maka Raffi Ahmad pun meledek Syahrini yang duduk di kursi pendeteksi kebohongan. Tiap tahun selalu bilang didoain, lakinya beda-beda tiap tahun. Tidak ada yang jadi, ucap Raffi di panggung silet awat 2017. Kesal mendengar celetukan Raffi soal jodoh Syahrini pun bilang. Asmara terbentur perbedaan keyakinan. Selama ini beda agama terus jadi belum direstui, jawab Syahrini. Pertanyaan untuk Syahrini di kursi kebohongan masih terus berlanjut. Kali ini Gading Marti selaku host menanyakan Syahrini memilih Raffi Ahmad atau Anang. Hermansyah, lalu jawaban apa yang diberikan? Ya pilih dua-duanya, satunya teman duet tahun 2010, satunya sahabat lama yang gak jadi. Mas Anang udah punya Ashanti, Raffi udah punya Nagita, kalau Gading udah ada Gisel. Ngapain jujur jawabnya ntar hasilnya lampu merah lagi. Bohong, ungkas Syahrini.